Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, selamat malam teman-teman Ini yang komen, halo Pak Bi, lama nggak muncul di live ini Iya, setelah saya lihat daerah saya, udah 2 bulan saya nggak live di IG ya teman-teman Jadi kangen juga nih live IG Malumlah kegiatannya nggak bisa ditunda gitu ya Saya sabar dulu ya teman-teman ya Kevina 3AA Dari mana nih? Linvi Siddhartha Tevahida Dian Mardyana, malem Pak, malem juga Dari mana ini? Kasih tau ya teman-teman ya Penerimaan saya bagus apa nggak, suaranya bagus apa nggak Ini Ini Karena kemarin Ajeng Wilujeng Apalagi ya, malem Pak Bi Pengen tau aja berapa sih yang hadir Ini Situarjo Jatim Hadir 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 Terima kasih Yang Taman Taman Cuma ngobrol-ngobrol aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Taman Taman dunia branding ini banyak juga nih teman-teman yang hadir 89 89 itu yang yang concurrent ya, yang stay tadi banyak juga yang numpang lewat numpang lewat aja oke oke, ini juga pertanyaannya bagus juga nih dari edoil 97, mau nanya konten online shop dan brand terkenal apakah beda isi kontennya nah saya sih sebetulnya ingin ngebahas tentang branding dan selling ya aku DM abang gak pernah dibalas bang kapan saya selalu selalu ngebalas DM saya malu lebih aktif di DM daripada di WA nah WA apa namanya aku via Octavia ini ini caper aja nih ya oke jadi begini teman-teman sebetulnya sebetulnya kalau kita bicara bisnis itu yang benar bisnis itu tugasnya adalah membesarkan aset bukan membesarkan omset itu dulu ya jadi teman-teman banyak yang beranggapan bahwa yang penting omsetnya scale up bukan bukan itu jadi yang penting itu justru aset jadi aset dalam perusahaan itu adalah tanggung jawab dari CEO untuk membesarkan kita mulai dari situ ya akarnya dari situ nah aset ini ya oke kita algoritma Instagram mungkin nanti saya jawab aset ini ada dua macam yang satu namanya tangible aset atau aset yang sifatnya fisik satu lagi intangible aset aset yang sifatnya non-fisik gitu jadi seorang CEO atau owner itu menugasin CEO untuk memperbesar aset fisik dan aset non-fisik aset fisik itu antara lain ada pabrik kantor mobil mesin-mesin kemudian karyawan itu aset fisik kalau aset non-fisik itu antara lain ada apa namanya ada brand kemudian ada patent kemudian ada haki produk konsep bisnis model itu adalah aset non-fisik nah yang teman-teman suka banyak yang belum tahu aset non-fisik itu nilainya lebih tinggi daripada aset fisik jadi aset ini udah sebelah mulut ini masuk kurang kencang aset non-fisik itu lebih besar dari aset fisik malah minimumnya itu bisa 10 kali 10 kali untuk kemudian ketika dinilai itu aset non-fisik yang namanya brand ini minimal 10 kali ini yang bilang Pak Budisman yang memang sudah pengalaman menjual-beli di perusahaan gitu nah kayak Samporna ketika di-discover oleh Philip Morris itu 19 kali dari aset fisiknya jadi memang aset non-fisik ini nilainya lebih tinggi cuma sayangnya karena teman-teman itu enggak halo Pak Pipin apa kabar teman-teman itu enggak terlalu paham jadi yang di-buk-buk itu aset fisik nah dalam aset fisik itu bagaimana cara mengelolanya mengelola perusahaan itu bisnis itu ada 4 bidang yang harus di kuasai yang pertama adalah 4 bidang itu yang pertama adalah marketing yang kedua operation yang ketiga adalah SDM yang keempat adalah finance termasuk permodalan nah di dalam pilar pertama yaitu marketing yang namanya marketing itu pintu masuk masuknya objek masuknya uang nah sementara di sebelah kanan yang ada namanya intangible asset itu adalah brand jadi marketing itu sifatnya memperbesar tangible asset kemudian brand adalah dasar untuk membangun intangible asset itu dulu ya teman-teman nah seperti yang seling saya ajarakan di workshop saya orang marketing melihat pasar tidak sama dengan orang branding melihat pasar ini yang seringkali terjadi dikotomi terjadi seolah dipertentangkan malah ada yang bilang loh branding kan bagian dari marketing pak nah itu praktek lama ya banyak banyak perusahaan-perusahaan yang saya kelola dulu yang saya tangani itu menjadikan satu antara brand management dengan marketing management nah ini sebuah kesalahan tapi ya mereka tidak mengantisipasi karena mereka masih menggunakan marketing pola lama modern marketing sih sebenarnya cuma sudah diperbarui tahun 90 nah ini tidak diikuti nih perbaruannya sehingga banyak perusahaan yang masih menempatkan branding di bawah marketing eh tolong dicatat teman-teman ya kalau Anda meletakkan branding itu bagian dari marketing itu sebuah kesalahan ya apalagi zaman now itu salah besar ya salah besar nah apa sih yang membedakan babi nah bedanya begini kalau orang marketing melihat pasar itu yang dilihat adalah jumlah manusia yang dilihat jumlah manusia jadi berapa yang butuh berapa yang ingin kemudian berapa jumlahnya yang mampu beli nah itu ada tiga itu jadi biasanya disebutnya target market yang perlu kita ketahui kenapa disebut target market karena memang target itu artinya belum di tangan belum menjadi pembeli ini menyiratkan bahwa marketing itu memang selalu fokus mencari pembeli baru nah untuk mendapatkan itu akusisinya menggunakan dua P yang lain yaitu bisa diakusisi lewat produknya lewat harganya lewat distribusinya atau lewat promosinya nah ini yang teman-teman harus tahu nih ya jadi orang marketing melihat pasar itu adalah jumlah manusia berapa juta orang nih yang bisa membeli gitu ya berapa juta orang nih yang yang bisa diciptakan kebutuhannya berapa orang nih yang bisa diciptakan keinginannya nah itu kita adalah marketing ya teman-teman nah sementara orang branding melihat pasar itu adalah jumlah merek yang ada di dalam kepala calon konsumen ya kalau orang marketing itu menghitung jumlah kepala kalau orang branding menghitung jumlah brand atau jumlah merek ya nah ini suruh tanahnya beda nih jadi kalau pertanyaannya marketing dulu apa selling dulu ya atau brand ini dulu ya itu rancu ya rancu nah proses marketing itu ada 6 tahap sebelum terjadinya purchase karena marketing itu kpi-nya goal-nya adalah transaksi ya teman-teman goal-nya transaksi nah untuk terjadi transaksi itu tahapannya mulai dari awareness ya knowledge harus dididik konsumennya kemudian liking dibikin suka kemudian preference memilih dan kemudian conviction menjadi yakin dan yang terakhir purchase atau membeli ya teman-teman jadi ada 6 tahap nih sebelum sampai ke purchase nah menapaki 6 tahap ini dilakukan oleh marketing communication marketing communication itu ada apa namanya biasanya lewat iklan lah pendeknya begitu jadi iklan itu tahapannya ada 6 iklan untuk pengumuman ya untuk awareness iklan untuk membuat orang tahu ya iklan yang membuat orang suka iklan membuat orang milih iklan yang untuk membuat orang yakin dan terakhir iklan untuk membuat orang membeli itu bisa bulanan tuh bisa 3 bulan kan biasanya kami ingin 3 bulan launching produk itu kami ingin 3 bulan dianggap setelah 3 bulan itu orang udah udah tahapannya udah paling gak milih pilih produk kita nah kalau perusahaan tidak sabaran wah kalau 3 bulan saya kapan cuannya Pak kan kalau pengusaha sekarang itu harus cuan nih gitu ya maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah menerjengkan para salesman udah ketahuan nih daerahnya mana wilayahnya udah ketahuan nih prospeknya prospek itu adalah prospek itu adalah calon pembeli yang sudah teridentifikasi atau anak sekarang bilang ini bayar persona udah ketahuan nih kebiasanya apa nah itu didatengin karena udah dapet leadsnya udah tau namanya udah tau alamatnya didatengin atau ditelepon kemudian dimulai diprospek diprospek itu dari mulai awareness sampai ke purchase nah seorang salesman yang jago itu bisa closing itu dalam waktu setengah jam gitu setengah jam jadi ini yang yang oke nanti saya jadikan reels deh saya edit oke teman-teman jadi tadi ya mempercepat proses yang enam tahap itu menggunakan strategi selling ya strategi selling jadi selling itu marketing ya pak iya yang dilakukan orang sales itu adalah melakukan proses marketing mempercepat proses marketing tidak perlu sampai berbulan-bulan ya kalau launching sebuah produk baru ya itu biasanya tiga bulan tapi dengan strategi selling itu bisa dipercepat dipercepat ya ini jadi marketing selling itu adalah teknik mempercepat proses terjadinya transaksi nah ini yang harus teman-teman ketahui ya jadi selling itu bukan bagian dari marketing selling adalah mempercepat terjadinya transaksi oleh karena itu orang sales atau selling itu biasanya dikasih peluru kalau gak closing juga prospeknya gak mutusin kasih diskon deh gitu oleh karena itu anda sebagai pembeli harus minta diskon karena itu yang paling takut kalau pembeli udah bilang kasih diskon dong itu artinya dia bisa gak jadi dibeli itu masih dikasih karena dia dikasih payroll jadi kita harus tahu bahwa seorang salesman itu oleh perusahaan dikasih peluru berupa diskon kemudian hadiah bonus cashback dan lain-lain ya jadi selling adalah teknik mempercepat terjadinya transaksi tapi proses transaksi itu sendiri itu diawali oleh marketing ya teman-teman nah karena orang selling dan marketing itu fatsunnya sama yaitu mencari pembeli baru maka setelah mereka beli itu biasanya ditinggalin tinggalin karena mereka selalu mencarinya adalah konsumen yang membuat konsumen jadi pelanggan itu adalah branding jadi kalau ditanya lebih dulu mana selling atau branding ya selling pasti lebih dulu selling bukan karena cuannya ya karena begitu terjadi transaksi konsumen itu mengkonsumsi ya nah konsumsi melahirkan persepsi persepsi itu adalah brand ini teman-teman jadi marketing dulu iya betul marketing dulu karena marketing itu menghasilkan pembeli kalau sudah jadi pembeli itu urusan siapa itu urusannya branding nah tinggal siapa yang menjalankan orang marketing kan ada bagian markom tapi berarti branding ini dilakukan oleh markom enggak salah markom ya markom markom itu mengajak konsumen dari stranger menjadi consumer ya teman-teman dari stranger menjadi consumer itu adalah tugasnya markom nah kalau gitu branding siapa yang melakukan papi branding itu tidak harus tidak harus orang media tidak harus orang iklannya karena contohnya di mcdonald mcdonald itu mereka mengatakan ada ada apa ya semacam kayak panduan gitu bahwa marketing is to bring in consumer but operation that bring back customer marketing yang mengundang orang masuk ke dalam restoran tapi yang membuat orang itu setelah beli balik lagi itu adalah operation karena definisi dari branding itu ada pelanggan yang beli lagi beli lagi maka branding yang dilakukan di MACD itu dilakukan oleh operation jadi ketika saya menangani itu kan dari tahun 97 ya 97 sampai 2004 8 tahun itu sampai ke sampai ke titik tahun 2000 itu saya kerjanya itu merapat ke marketing karena apa karena jualannya produk ada paket hemat ada paket paket ini paket itu 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 jualannya produk nah saya melibatkan operation hanya untuk mendapat keyakinan bahwa operation anda harus deliver the promise jadi marketing bikin promise operation yang deliver gitu nah begitu tahun 2000 kesini karena mereka kemudian menggunakan campaign untuk branding maka saya meng-kliennya itu klien saya itu pindah ke operation maka anda pernah denger ya yang namanya apa yang namanya MACD pernah bikin kampanye satu menit ya pakai jam pasir dibalik gitu itu bagian dari branding ini Stephen Fow kata Pak Armala bagian operation juga sangat penting membuat consumer kembali lagi ya ini ngambil dari MACD jadi Pak Armala juga mengambil quote-nya MACD sama saya juga mengambil dari quote-nya MACD juga jadi apa namanya orang yang punya jam terbang tinggi itu pasti kenal dengan bermacam-macam disiplin ilmu ya tidak perlu dipertentangkan nah sekarang jelas bahwa selling dulu baru kemudian branding selling itu sifatnya jangka pendek kenapa ayo kenapa jangka pendek karena selling itu mempercepat proses dari stranger menjadi consumer kalau sudah beli selesai itu selling nah yang membuat dia beli lagi beli lagi beli lagi kan branding jadi yang membuat bisnis Anda itu boom itu selling tapi yang membuat boomnya itu sustain jangka panjang itu branding ya jadi gak bisa ngandelin selling luar gak bisa karena selling itu boom udah turun grand opening boom udah gitu turun kalau tidak dilakukan branding makanya makanya setiap opening cabang restoran di Mcd itu krusial banget wow persiapannya luar biasa kenapa bagaimana bikin boom terus rata jadi ini semua ada ada strateginya ya teman-teman ya adalah nanti bisa belajar sama Kang Dewa ya itu bagaimana launching dynamite itu karena kenapa pakai setelah launching dynamite karena launching sama grand opening itu urusan selling membuatnya dia menjadi sustain itu urusan branding ya teman-teman ya udah jelas jadi udah tau nih bedanya selling sama branding kalau di workshop saya ya saya kupas ya kupas gitu jadi selling itu tekniknya apa aja kalau branding itu tekniknya apa aja gitu ya kenapa disebut branding oke ini ada Ricky Alm Mahenrah Pak Bi salam kenal saya Ricky spesialis di digital marketing dan izin bertanya Pak Bi gimana caranya menyakitkan team business bahwa marketing long term itu lebih baik marketing itu gak ada yang long term ya yang membuatnya long term itu branding ya disebut long term karena dia sprint berulang-ulang ya apa namanya target marketing itu memang tahunan ya tahunan tapi yang dicari selalu beli baru beli baru beli baru beli baru gitu itu marketing kalau branding tahunan juga tapi dia melakukannya sepanjang tahun itu branding nah yang bikin yang bikin setiap bulan setiap bulan setiap bulan itu siapa itu selling ya jadi long term marketing itu sebetulnya sebetulnya menggunakan strategi branding itu dari marketing 2.0 sampai 4.0 ya teman-teman begitulah kira-kira ya nah tadi ada yang nanya juga sebentar oke sebentar ya marketing fokus pada kepopulasi konsumen betul berani cuma merek yang akan dibikin orang pelanggan oke nah sekarang kita berpikir dengan cara pandang orang branding jangan orang marketing orang marketing itu gampang oke mulai marketing dulu ya ini sering saya cerita berkali-kali saya cerita jadi marketing itu awalnya adalah selling ya kapan selling itu dimulai selling itu dimulai ketika manusia menemukan alat bayar yang namanya uang bukan cuma alat bayar tapi juga alat akar contoh begini sebelum adanya selling sebelum adanya uang manusia itu bertukar barang namanya barter nah problemnya adalah ketika ada dua barang seperti ini saya butuh barang ini dia butuh barang ini ditukar nah ini gak ada standarnya ya ini misalnya beras sekilo sama apa namanya mobil yaudah karena barter yaudah mobil dihargai beras sekilo karena gak ada alat tukarnya gak ada ukurannya ketika uang diciptakan maka terjadilah alat takarnya beras sekilo itu harganya 10 ribu kalau mobil harganya 10 juta nah ini gak bisa ditukar dikonversi dulu nih jadi satu mobil harusnya dapat berapa ribu kilo gitu itu terjadi pada tahun 600 tahun sebelum masehi jadi ilmu selling itu sama tuanya dengan dengan umurnya uang ya teman-teman nah gara-gara kemudian ada uang muncullah yang namanya harga sejak saat itu itu yang paling dominan di dalam perdagangan adalah produk lawan harga itu sampai sekarang jadi kalau teman-teman itu mempraktekan pokoknya Pak B kalau pasar lagi sepi saya turunin harga pasar lagi ramai saya naikin harga itu Anda menggunakan ilmu selling yang usianya sudah dimulai dari 600 tahun sebelum masih bukan berarti itu dinosaurus enggak artinya Anda mempraktekan ilmu yang sudah mendara daging jadi seolah-olah itu sudah tak terpisahkan dari manusia itu nah itu sampai kapan berlakunya itu Pak B sampai tahun late 50 early 60 jadi tahun 1960 mulailah ditemukan yang namanya marketing modern jadi tadinya produk dan price ditambah dengan place dan promotion jadi 4P jadi 4P itu lahirnya di tahun 60 nah dalam perjalanannya itu tetap menggunakan ilmu selling kalau enggak harganya diturunin ya kualitasnya dinaikin atau kalau mau matching to the harga kualitasnya diturunin ya gitu aja terus itu namanya persaingan arena satu nah bagi anda anda nih yang sedang mendengarkan ini kalau anda memraktekan itu dalam keseharian anda maka anda sedang bersaing di arena satu nah arena satu ini biasanya persaingan arena satu itu membuat orang itu selalu menuntut harga murah barang harus bagus harga harus murah akibatnya apa dalam perdagangannya orang itu bersaing di harga aduh harga lebih murah lebih murah lebih murah lebih murah akhirnya saking murahnya mentok sama dengan HPP-nya kalau HPP sama dengan harga jual maka anda tidak punya profit karena tidak punya profit anda tidak punya napas karena bisnis itu harus profit teman-teman itu jadi ini yang penting mancetnya dibutuhin dulu jadi salah HPP enggak enggak salah kalau anda memperhatikan ilmu selling itu anda memperhatikan ilmu yang sudah ada di dalam darah anda saking tuanya ini ilmu kemudian marketing 4P enggak salah juga karena itu adalah modern marketing pertama diciptakan nah tahun 90 baru dimulai ilmu branding saya bisa ngomong gini saya pelaku saya praktek branding itu dari tahun 69 awalnya selling dulu sampai kemudian tahun 90 mulai beralih ke branding perbedaannya apa jangan lupa nih teman-teman di era marketing 4P di era marketing 1.0 istilah kita itu fokusnya kepada produk jadi magnet transaksinya itu difokuskan pada produk maka muncullah itu iklan produk saya paling bagus produk saya kualitas paling tinggi kualitas ekspor nah muji-muji diri sendiri deh nah kalau anda bikin iklan kayak gitu berarti anda masih mempraktekan marketing 1.0 ya yang pertama jadi anda menjelaskan superiority dari produk anda disebutnya produk as a hero itu antara tahun 60 sampai 90 lalu 90 mulai bergeser fokusnya tidak lagi menjual produk tapi memenuhi habit dari konsumen consumer's habit mulai tahun 90 itu iklannya mulai apa namanya berfokus kepada konsumennya konsumen jadi happy karena pakai produk saya konsumen mendapatkan manfaat apa karena produk saya gitu ya ada before after ada problem solution itu teknik-teknik tahun 90 salah tapi enggak benar juga enggak masalah nah tahun kira-kira tahun 2010 ya 2010 jadi perubahan 2005 2010 perubahan perubahannya di mana perubahannya masih fokus pada customer tapi customer identity jadi produk anda itu dijadikan identitas dari konsumen saya pakai rolex anda tahu dong siapa saya itu tahun tahun 2005 lah gitu ya saya minum di starbucks anda tahu dong siapa saya saya makan di mcd anda tahu dong siapa saya itu adalah marketing 3.0 lebih lebih kepada jati diri bahwa dia menjadi bagian dari suatu kehidupan yang lebih baik nah Apple lahirnya disini Apple Macintosh lahirnya disini di tahun 95 ya nah tahun 95 mereka masih jual produk masih jual benefit speednya lebih tinggi prosesornya lebih bagus tahun 2005 mereka berubah ya mereka menghargai orang-orang yang berpikir beda untuk membuat dunia lebih baik itu terpengaruh oleh perpindahan zaman ini nah tahun 2015 terjadi lagi perubahan ini yang disebut marketing 4.0 disitu lahirlah yang namanya inbound marketing marketing 4.0 ini fokusnya tidak lagi pada produk tidak lagi kepada konsumen habit konsumen tidak lagi pada jati diri konsumen tetapi kepada kedekatan dengan konsumen nah ada sering baca tuh tulisan Pak Chris yang namanya engagement lah jadi engagement itu adalah apa namanya marketing 4.0 dan ada apa namanya engagement kemudian ada excitement everywhere dan evangelist ini mana yang paling benar Pak Bi oh semuanya benar tidak ada yang salah tergantung produknya dan eranya sekarang ini eranya adalah era engagement artinya orang membeli karena kedekatan jadi kalau Pak Bi mau jualan workshop nih Pak Bi harus rajin-rajin nih menyapa anda ngobrol kemudian menjalin hubungan ikatan emosi ikatan emosi paling tinggi adalah cinta ya jadi kalau sudah cinta ditawarin abacah mau ini adalah marketing 4.0 jadi produknya tetap sama Pak Bi sama gak berbeda harganya sama distribusinya sama promosinya ya sama loh bedanya dimana bedanya adalah pintu masuknya magnetnya yang beda kalau di marketing 1.0 atau marketing 4P itu magnetnya magnet transaksinya ada pada produk kalau marketing 2.0 magnet transaksinya pada konsumen kebiasaan wah cocok nih kebiasaan saya emang begini yaudah saya beli kemudian yang ketiga itu jati diri wah cocok nih menjati diri saya yang ketiga itu kedekatan bisa gak itu bertahap tapi bisa karena anda sudah dekat kenal sama kasir Indomaret wah ada langganan itu gak niat beli juga mampir karena udah kenal gitu ya teman-teman jadi ini adalah sebuah proses yang membedakan membedakan marketing 1.0 atau 4.0 itu bukan salah benar ya tapi magnetnya tergantung produknya dan timingnya era gitu rada mumet ya kalau gak pakai slide saya aja ngejelasin bayangin tapi gak apa-apa lah kita ngobrol-ngobrol aja dulu jadi bagi teman-teman yang serius gitu mau mau belajar sama saya ya monggo kita saya bikin workshop kok tanggal 15 nanti ada tanggal 30 27 juga ada gitu ya jadi apa namanya yang penting adalah pemahamannya jadi di dalam marketing itu gak ada salah benar kalau ilmu ilmu eksakta ya misalnya anda bangun rumah itu ukuran harus benar gak bisa tiang sini 2 meter sini 2,5 meter gak bisa harus sama exactly tepat kalau 2,5 meter berarti salah kalau marketing gak gitu pak saya mau saya ini mempraktekan marketing 1.0 marketing 4B terus bisa gak saya pakai pendekatan 4.0 bisa bisa banget cuma cara campaignnya beda cara menciptakan manetnya beda karena karena kalau anda bikin konten atau bikin iklan gitu ya materi buat iklan facebook ad gitu terus gak ada manetnya ya boncos buang duit nah tinggal sekarang anda lihat kemana nih anda mau jualan karena di pasar itu terdiri atas 5 generasi yang berbeda ada generasi yang setua saya namanya generasi baby boomer generasi baby boomer itu dia sudah gak aktif karena sudah tua dia sudah tidak punya ambisi tapi duitnya banyak karena pensiunan nabung udah lama ya kerja duitnya banyak jadi buying powernya tinggi jadi kalau anda mau jualan barang mahal ke saya saya gak kaget karena saya sudah termasuk baby boomer yang sudah nabung lama gitu ya teman-teman nah cuma kalau anda jualan ke orang seperti saya itu masa depannya cuma 5 tahun paling panjang karena saya ngambungin hidup terus kan ada waktunya saya harus berhenti hidup gitu nah itu kalau mengambil baby boomer nah ini cocoknya pakai apa nih ya pendekatannya pakai apa marketing 4.0 atau marketing 1.0 4.0 itu Pak Bi 4.0 itu digital literasinya harus tinggi sementara baby boomer itu gap tech jangan pakai 4.0 gitu ya teman-teman ya apakah 4.0 bisa dibikin offline tidak harus online bisa tapi resikonya itu kalau pakai online kan saya tinggal buka IG saya sapa teman-teman wah saya udah bisa ngobrol siap hari lah kalau offline kan anda harus datengin konsumen tiap hari sanggup gak gitu ini satu contoh aja ya nah generasi berikutnya generasi X generasi X itu sekarang sudah pimpinan tertinggi ini udah ada yang sudah jadi komisaris udah jadi komisaris utama itu udah mulai generasi X yang masuk nah gen X ini sama kayak baby boomers duitnya banyak dan perbedaannya kalau baby boomers itu dia membeli sesuatu untuk menunjukkan gue udah kerja keras loh kalau generasi X itu dia membeli barang itu dia mau menunjukkan jati dirinya dia nah ini lebih lama bisa 10 tahun usia bisnis dengan dia bisa 10 tahun direncanakan direncanakan di planning kemudian generasi Y yang sekarang disebut millennial itu itu juga punya perilaku yang berbeda lagi nah generasi Y dan generasi Z itu mempunyai perilaku yang sama yaitu mereka belanjanya pakai HP dunianya cuma selebar 5 inci ya oh kita piknik kemana ke pantai lihat ombak begitu sampai di pantai ya dia lihatnya tetap HP nah itu millennial nah kalau yang begini anda harus dekati dia dengan pendekatan 4.0 karena apa karena distributionnya communicationnya everywhere nah ini harus harus paham nih teman-teman nih ya nah kok HP bisa tahu semua sih nah iyalah saya kan gak mau gak mau ketinggalan zaman saya harus relevan relevan buat teman-teman jadi ambisi saya cuma gini loh kalau bisa orang Indonesia ini bisa bikin brand semua bisa menciptakan value semua sehingga Papua itu menciptakan value-nya bukan value Jawa dibawa ke Papua jangan ya biarkanlah jadi indikasi geografis jadikanlah kekasan daerah Papua itu apa jangan terus orang Papua suruh makan nasi ya tetap sagu karena memang itu indikasi geografisnya ya itu teman-teman nah pemahaman tentang brand itu memang bergeser ya ilmunya sama tapi pemahaman yang bergeser itu ya teman-teman jadi ada tadi pagi kalau gak ya salah saya nulis di IG saya apa namanya ada orang cerita ke saya tentang brandnya dia cerita tentang Pak brand saya itu gini 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 tapi yang diomongin itu contohnya ini tapi brand positioning saya itu adalah produk yang paling laku jadi dia bayangin dia bayangkan produknya itu ditaruh di rak supermarket gitu terus kemudian di ambilin nah positioning saya adalah membuat produk saya laku oleh karena itu adanya bukan satu rak tapi di rak yang terpisah saya bilang positioning bukan itu gitu orang brand positioning itu adalah di kepala konsumen bagaimana saya memposisikan produk saya ini di dalam beda konsumen sehingga ketika dia butuh itu dipanggil gitu ya teman-teman ya nah ini adalah mindset jadi wah tapi saya masih UKM gak apa-apa semua cukup mulai dari kecil tahun 86 saya nangani Mayora itu namanya belum Mayora masih Inbisco Niaga distribution company distributor company produknya cuma dua permen sama biskuit ya omsetnya biskuit itu 2M sebulan permen 1,5M perbulan ya sekarang wah jadi terakhir itu value-nya itu 63 triliun mananya angka dari 3,5M perbulan jadi 63 triliun setahun ya teman-teman nah jadi jangan kecil hati menjadi UKM justru anda harus bersyukur anda menjadi UKM kenapa karena ada pepatah mengatakan zaman dulu itu yang besar memakan yang kecil itu dulu zaman sekarang yang cepat mengalahkan yang lambat oleh karena itu kenapa saya dari pertama kali membuat bisnis pedoman saya atau semboyan saya adalah fast we have to be fast harus lebih cepat dari yang lain kenapa zaman akan berjalan dimana nanti yang cepat mengalahkan yang lambat kenapa bisa cepat Fabi karena dia kecil lah yang lambat yang lambat itu besar jadi perusahaan kalau sudah segede mayora itu mengambil putusannya lambat pasti ya mengapa ya mengapa karena ya tadi reaksinya gak bisa cepat jadi bersyukulah teman-teman UKM yang sekarang ini saiznya kecil aja tapi menguasai lokasi yang cukup kuat di daerahnya jadi kalau Anda mau cepat tapi Anda menasional wah berat berat order dari Papua Anda di Jakarta nyirimnya aja lama habis gimana papi yaudah kalau mau cepat main lokal aja gak salah juga ya gitu ya teman-teman ya jadi ini ngobrol-ngobrol aja ya jadi apa namanya gak usah terlalu diambil serius lah yang penting dengan ngobrol ini saya mengasah teman-teman untuk pola pikir yang apa namanya yang lebih inilah yang lebih lebih relevan kalau ada apa namanya praktisi yang lain gitu yang masih berpikir positioning itu adalah paling penting tujuan dari jadi gini zaman saya dulu itu memang tujuannya brand loyalty bagaimana membuat Anda pembeli itu loyal kepada produk saya itu dulu ya bagaimana cara membuat loyal dengan positioning brand positioning adalah tujuannya untuk membuat orang loyal sekarang 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 udah bukan loyal lagi yang dituntut Anda bikin brand itu gak bisa hanya loyal konsumen Anda harus jadi promotor bagaimana konsumen Anda itu gak cuman loyal tapi juga menjadi promotor dari mudah Anda begitu oh ini kelihatannya ada yang ikut bosok saya kemarin ya BMS Elementor ya masih elementary lah masih baru buka pintu anguk-anguk kalau mau ingin lebih lebih dalam lagi karena tanggal 15 nanti ini saya bahas habis saya tumpah upah suntas tapi sekarang ini baru ngobrolnya aja jadi dari ngobrolnya mudah-mudahan teman-teman dapat lah ya loh ini ada yang komen kuliah mahal ini Pak P bukan ngobrol ya itulah saya senangnya ngobrol ilmu kalau ngobrol-ngobrol kosong nggak jelas saya mahal my time is almost over oke ada yang nanya juga nih nanti kalau Pak B nggak ada siapa yang gantiin yang ya mungkin belum sekelas Pak B lah karena jam terbang itu mempengaruhi tapi sudah cukup lah untuk bisa apa namanya meneruskan lah ya apa yang pemahaman mindset ini itu anak saya namanya Dion Suviakto kalau sempat follow IG-nya itu ya karena di S2 ya jadi ilmu akademisnya lebih matang jurnal-jurnal lebih bagus gitu ya bacaannya lebih bagus gitu nah kalau kalau saya kan mungut ilmunya di jalanan oke nah ini banyak yang nanya tapi saya mungkin nggak sempat jawab kali ya teman-teman ya jadi jadi mendingan kalau orang Jawa bilang ngudoroso ngudoroso itu apa meluapkan perasaan meluapkan keprihatinan jadi saya itu prihatin sebetulnya kalau melihat teman-teman ini masih berpikir brand itu logo gitu ya brand itu apa namanya merek gitu brand itu packaging brand itu eklan gitu nah Pak B mau nggak jadi narasumber dari kami PPI NCU Taiwan siap saya apa namanya nah mohon maaf nih ada yang bilang saya harap Mas Dodi Sul Gifli menjadi penerus Pak B enggak nggak bisa karena beda Fatsunnya beda Fatsunnya beda karena begini ada praktisi branding yang bisa mengajarkan Anda untuk menjadi sebuah rencana yang bagus strateginya positioningnya itu bagus istilah kerennya good on paper looks good on paper nah itu kan nggak cukup Anda kan harus mengubah paper ini menjadi sebuah aksi nah itu dia nggak bisa ya kenapa Anda bukan praktisi gitu kalau saya mau apa saran copywriting ayo mau storyboarding ayo mau shooting board ayo mau apa namanya technical technical apa isilahnya technical treatment ayo ayo mau sutradara ayo mau jingle ayo why karena saya praktisi saya melakukan itu dan jam terbangnya seratus ribu jam terbang mas Dion melakukan hal yang sama dengan saya dari umur 17 tahun dia udah kerja sama saya dan saya didik percuma kamu berteori kalau nggak bisa jadi praktek gitu ya teman-teman ya jadi jangan salah milik guru lah kalau Anda salah milik guru Anda dapat teori tapi looks good on paper tapi you never put it on action nah kelebihannya mas Dion dari pak B adalah dia praktisi brand activation jadi nggak cuma bikin plan ya nggak cuma bikin rencananya tapi juga bikin materinya kalau saya bilang konten ya bisa bikin kontennya dan bisa mengaktifasinya ini susah ya susah saya lihat itu masih bolong belum ada belum ada yang yang ngisi itu tempat itu karena memang susah apalagi brand activation zaman sekarang tidak sama dengan brand activation zaman kita dulu zaman papi dulu activationnya lewat televisi ya lewat event lewat publicity event ya lewat apa ya personal selling gitu sales promotion itu activation zaman dulu sekarang udah nggak dipakai sekarang itu how to create engagement ya how to create excitement how to create evangelist nah lo kok papi tau ya saya nggak mau ketinggalan zaman itu aja oke teman-teman waduh ini udah jam 8 nih saya belum pesen makan nanti saya nggak kebahagiaan makan nih kalau nggak pesen restoran tutup jadi saya udah nggak masak di rumah saya apa namanya nah boris pak bi kalau untuk UKM yang masih belum apa-apa eh masih apa-apa garap sendiri modal kecil apa yang diprioritaskan untuk launch produk pak wah itu persiapannya panjang nah gini teman-teman orang-orang menjuluki saya klien saya menjuluki saya dulu ya pak bi ini adalah solo solo karier artinya one man show semua dikerjain sendiri saya bilang benar saya kerjain sendiri cuma perbedaannya dengan praktisi lain ketika dia mengerjakan sendiri itu dia tidak di expert di setiap step sementara saya setiap berpindah profesi berpindah fungsi dalam pekerjaan itu saya berpindah ilmu berpindah disiplin ketika saya nulis copy ya saya jadi copywriter ketika saya bikin storyboard ya saya jadi storyboarder ketika saya sutradara ya saya jadi sutradara itu ilmunya masing-masing gak dicampur-campur oh lagi bikin storyboard wah kalau saya nanti shootingnya gini-gini gak gitu itu ada ada ini masing-masing ya teman-teman jadi gak serabutan kerja sendiri tapi gak serabutan nah itu pesan saya Anda boleh mengerjakan semua sendiri asal tidak serabutan itu catat baik-baik jadi Anda bikin bikin algoritmanya dulu pekerjaan ini membutuhkan berapa step oh tujuh step Pak B dimulai dengan mana ketemu klien dulu solve the problem kemudian cari idinya kemudian bikin copywritingnya kemudian bikin videonya kemudian bikin jinglenya kemudian bikin syutingnya kemudian editingnya masing-masing itu bahan berjalan tidak bisa dibalik habis ketemu klien langsung di edit mau di edit apaannya orang belum syuting itu adalah algoritma harus urutan sama orang itu lahir bayi kemudian jadi bocah jadi remaja padaran nikah punya anak jadi orang tua meninggal gak bisa dibalik bayi terus nikah gak bisa gak bisa ditukar gitu ya itu ya teman-teman nah ini kita harus tahu nih step-stepnya jadi tidak tidak terbulak terbalik ya baik teman-teman apa namanya saya mau pamit saya mau pamit nih oh ada yang nanya pak B buku film budgeting di belakang menarik pak boleh tolong dispil bukunya mana ya ini saya pakai pakai ini film budgeting mana oh ini di bawah ya di atas yang mana film budgeting di sini ya saya gak hafal tempatnya ya itulah teman-teman jadi ya buku itu teman saya jadi kalau kalau pengen menghitung budget gitu ya untuk pada waktu berhasil film ya tahulah pos-posnya apa aja gitu ya baik mudah-mudahan obrolan santai kita satu jam ini memberikan menambah wawasan teman-teman dan apa namanya kalau bisa dipraktekkan pelan-pelan nanti saya sering banget loh apa namanya dulu tuh sering banget saya live tapi belakangan wah ya nulis buku ya nyiapin proposal ya ini ke teman-teman ya ke klien-klien gitu oke baik masih banyak kelas perhatiannya saya sudah sampai di sini babilai topik wal didaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati